Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung kembali di webinar kita untuk malam ini, di webinar LKP Konsultan Indonesia. Kita sudah bergabung dengan narasumber kita yang terhormat Pak Kurniawan Ilyas. Untuk malam ini akan dibawakan materi mengenai dengan audit jaringan dan desktop, di mana akan dipraktikkan hacking virus Trojan. Baik Bapak-Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semuanya kita memberikan kesehatan. Umur panjang, reski, dan segala kebaikan yang ada di langit dan bumi ini, kita dilintakan oleh Hawaswana Talang, Buhan Yang Maesah. Kita bisa berjumpa dan berkumpul di Zoom ini. Materi malam ini saya sekarang fokus pada IT ya. Karena ada beberapa paket audit IT yang saya jalani, saya jalankan. Sehingga materi tentang virus Trojan ini penting untuk dikenali teman-teman auditor ya, atau BPUBD, ataupun siapa saja masyarakat, untuk tidak disesupi, dimasuki ke jaringan handphone kita, maksud di jaringan website kita ya. Saya akan mengenalkan virus Trojan itu, bagaimana cara membuatnya. Jadi saya akan tampilkan cara membuatnya, sehingga hal inilah kadang diberikan kepada di WhatsApp kita, di email kita, ataupun di platform-platform media sosial lainnya. Kita tinggal mengklik, sehingga paspor atau username kita dikuasai, ataupun merusak jaringan komputer kita ya, atau handphone kita. Jadi ini yang penting kita kenali ya. Bagaimana menyerang, tapi cara membuatnya dulu ya. Cara membuatnya saya kira perintah, cara membuatnya saya kesedukannya di komputer kita. Jadi malam ini saya menggunakan operasi sistem Kali Linux ya. Kali Linux, saya tidak memakai Windows, karena Windows saat ini sistem operasi. Jadi komputer sudah dari beberapa literatur yang saya baca, dan video yang saya lihat bahwa operasi sistem Windows ini yang digunakan oleh seperti tenaga antoran di pemeriksa itu sudah banyak kelemahannya ya. Sehingga ke depan bisa kita terapkan sistem operasi di komputer kita, atau di visi kita dengan sistem operasi Linux ya. Linux ada banyak macam. Jadi ke depan saya akan menggunakan sistem operasi Linux, dan di situ bisa dioperasikan untuk sistem Office itu sendiri ya. Baik, saya share materinya. Baik, saya auditor di spektrum Ketari, sekaligus advisor LKPP ya, yang membina seluruh PPK dan KPPJ, termasuk PA dan KPA, dalam hal pengadaan parangan jelasan. Jadi ada dua melekat ya, selain auditor dan advisor LKPP. Nah, materi malam ini yaitu dasar hukumnya apa, jenis trojan, bagaimana security trojan, simulasi pembuatan trojan dan hacking trojan. Saya menggunakan sistem operasi Kali Linux, karena sistem operasi Kali Linux ini khusus Debian ya. Kali Linux itu banyak macam, ada Ubuntu, ada Min, ada Debian. Saya memakai turunan Linux Debian ya. sama saja ada yang pakai Linux Ubuntu. Jadi, perintahnya cukup, apa namanya, cukup. Jadi, trojan ini dari sejarahnya ya, dari sejarahnya itu sendiri, artinya dia semacam trojan force ini, dikisahkan di zaman Yunani, Yunani bahwa ada sebuah perang troya, di mana di dalam kuda-kuda tersebut, di Isusupi, pasukannya, pasukan yang di mana pasukan itu, ternyata, kuda itu sebagai hadiah, ternyata di isinya adalah, adalah pasukan yang merusak, ya, hancurkannya kekuatan lawan. Jadi, ini sejarah virus trojan. Jadi, trojan itu, dia modelnya ya, semacam virus ya, jadi, dia cukup apa ya, tidak, ya, tidak, teman-teman ya, tidak terlalu kejam ya, untuk merusak sistem, namun, apabila tidak ada pengaman, sistem komputerisasi kita. Jadi, trojan ini, bisa dideteksi, bisa dideteksi dengan kita, mengaktifkan terus, antivirus kita di komputerisasi. Yang kedua adalah, antivirus di komputerisasi kita, akan membaca ya, tapi ada juga trojan yang, tidak bisa dibaca, dan tidak bisa dideteksi antivirus ya. Tapi saya membuat trojan ini, trojan yang sangat level, level rendah ya, karena bisa dideteksi oleh antivirus ya. Nah, apabila saya gunakan yang besar, yang, apa namanya ya, high kini, tentu akan merusak sistem komputerisasi saja, dan, sekaligus juga, saya belum membuat labnya ya, membuat lab untuk, mengaktifasi virus trojan ini. jadi, virus trojan ini ada sebuah malware ya, malware ya, diolah, yang diolah, dibuat, yang dibuat, untuk, mengirimkan pesan, atau kepada kita, ya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk link ya, atau dalam bentuk URL, atau web, sehingga kita mengklik, virus tersebut, dan, virus tersebut, akan mengirimkan pesan kepada kita, password, dan username itu sendiri, termasuk juga, merusak sistem komputerisasi kita, tentang virus trojan ya, dia sangat, pelanggan-pelanggan sangat berbahaya ya, tentang jaringan, ataupun juga, berhadap, data-data kita. Nah, ini security-nya ya, jadi, ini, kalau kita ingin mau mengetahui, apakah komputer kita, apakah komputer kita ini, diserang oleh virus trojan, maka, cukup ada perintah ya, kita ketik saja, CMD ya, atau Komemprom itu, di Windows ya, dengan ketik nestat ya, minus A, dan minus B, akan ada perintah, bahwa, kondisi, apa namanya, kondisi, Windows kita ya, ataupun, PC kita, jaringan kita itu, saya baik ya, dengan ada, alarm, yang disebut, danger ya, danger, kalau ada kalimat danger, di perintah-perintah itu, berarti, kita sudah disesupi dengan virus trojan sendiri, nah, ini, salah satu perintah, ya, dengan cara, kita ketik saja, di, saya contohkan ya, contohkan, saya buka CMD ya, CMD ini, Komemprom ini, nah, Komemprom, kita ketik, net start ya, net start, kelihatan Aziza ya, Komemprom-nya ya, Aziza, ya Pak, kelihatan Pak, net start, minus A, spasi minus B ya, saya ulangi lagi, net start, net start, minus A, minus B ya, oh, jadi, ada request, Pak, Pak, tidak ada ya, kalau ada perintah, informasi begini, berarti, komputer kita ya, aman dari virus, ataupun, perintah-perintah ini ya, yang saya sebutkan di sini, jadi, kalau ada, virus kita punya jaringan, Pak, Pak, pasti ada, dia, sampaikan, dalam bentuk, danger ya, kalimat danger, terhadap jaringan kita ya, cukup, perintah ini, akan melihat, bahwa, apakah, komputerisasi kita sangat, dapat di, apa namanya, virus atau tidak ya, atau tidak ya, terhadap jaringan, baik, saya ulangi lagi, itu perintahnya ya, ini perintahnya, saya gila, cukup sederhana, jenis Trojan ya, jadi, jenis Trojan ini, ada namanya, administratus jarak jauh ya, ada, Dede Trojan ya, kayak, suami Trojan, ada cookies, ada, juga, virus ya, jadi, terjadi, termasuk, malware, kelompok virus ya, ya, dia mencatat, dia mencuri password kita ya, password, laptop kita, api kita, dan lain-lain ya, itu, fungsi, jenis-jenis Trojan ya, dia mencuri password, ataupun juga dia, melakukan ya, merusak ya, merusak jaringan komputer kita, itu yang saya membahas, jadi, ketika kita, kita menerima suatu, apa namanya, data, ataupun pengiriman data, ataupun kalimat, ataupun gambar, ataupun, itu kita, untuk hati-hati, mengklik ya, karena, bisa jadi itu, disesupi virus Trojan, ciri-cirinya saya akan gambarkan nanti ya, nah, cara membuat virus ya, jadi, ini ya, jadi, perintahnya ini, MSP-MOM, dan lainnya, ini cara membuat virus ya, dan ini, dia punya bentuk virus ya, jadi, kalau ada gambar-gambar gini, Trojan ya, saya buat, ini Trojan satu ini, kalau ada gambar-gambar gini, berarti, hati-hati, klik ya, yang ada, karena gini ya, bisa kita berlesak ya, kita punya sistem jaringan, untuk itu, sebelum saya praktek ya, sebelum saya praktek, tentang virus ini, ini banyak perintahnya, ini banyak perintahnya, sangat banyak, untuk itu, sebelum saya praktek, saya, Bapak-Ibu bisa mempraktekan, kalau buka laptop ya, kita aktifkan dulu, namanya, apa ya, namanya, apa ya, sistem mana ya, oke, aktifkan dulu yang saya, saya skilkan ya, jadi, Bapak-Ibu, aktifkan, klik ya, klik yang sebelah sini, di apa ya, sistem ya, klik di sebelah sini, sebelah kiri bawah, akan muncul ini ya, akan muncul, Windows T SIM, karena saya pakai Windows, saya untuk amankan dulu Windows, karena kalau Linux, susah memperoleh, apa, virus, terdeteksi sekali, susah masuk ya, kalau di Linux ya, susah masuk Linux, jadi, ini, kita klik saja, kita window defender, posisi aman jaringan kita, terima kasih komputi kita, visi kita, laptop kita, harus dalam keadaan on ya, kalau ini ya, harus dalam keadaan on ya, harus dalam keadaan on ya, kalau sudah keadaan on ini, nanti, begitu masuk virus yang saya buat tadi, akan ada perintah, virus dideteksi ya, virus dideteksi, gitu, ini, yang kedua juga, kita, yang kedua juga, kita akan masuk di, kontrol panel ya, kontrol panel, nah, ini saya share lagi ya, cara, kontrol panelnya, nah, ini kontrol panel ya, jadi, ini kontrol panel, Bapak Ibu, kalau untuk mengamankan komputernya, klik, system and security ya, security, klik, Windows, firewall ya, ini yang membetengin, sama juga di jaringan internet, ada namanya firewall ya, ini disini, ada firewall, klik saja, baru, periksa ini ya, periksa, perun Windows, customer ya, jadi saya ulangi lagi, saya kembali, ini ya, perun Windows, firewall, on or off, jadi, bisa kita klik saja ya, untuk mengamankan jaringan komputer kita, termasa visi kita, termasa lektor kita, maka, posisi, ya, posisi, apa namanya, harus terklik disini ya, tercentangin ya, tercentangin ya, tercentangin ya, posisi, kalau kita, ingin, sebenarnya kita praktek ya, kalau posisi komputer kita, jaringan kita, atau visi kita, yang tidak, apa namanya, bisa masuk, apa namanya, bisa di, kategorikan mas virus, maka, akan tercentang disini, maka, akan tercentang gini, ya, jadi ada perita, drone on, firewall ya, Windows, firewall, drone off ya, ini dia posisi tidak aman, gitu, maka, langkah yang kita harus, amankan, jaringan komputer kita, khususnya, di elektron kita, maka, posisi, kita klik ya, drone on, Windows, firewall, dan drone on, juga ini, public network setting ya, ini, penting ya, penting ya, public network setting ini, kita klik oke ya, jadi posisi aman, jadi ada dua tadi, pertama, kita, kita klik ya, sistem operasi, sistem operasi, yang kedua adalah, kita klik ya, update ya, security ya, dengan Windows, jadi Windows ada, memiliki bawaan antivirus, baik, saya simulasi ya, simulasi membuat virus, baik, saya, saya masuk dulu, saya masuk dulu, saya masuk dulu di, kali Linux ya, sistem operasi kali Linux, kali Linux, ini sistem operasi, ini sistem operasi, yang, selain ke, Mac OS ya, Apple ya, ini juga salah satu, sistem operasi, kali Linux ya, saya masuk, pengelihauan, kalau membuat virus ya, dan kenali ya, bagaimana virus itu, bentuknya sih, yang penting kenali, dan bentuknya, baik kita tidak, salah klik ya, jadi ada model namanya, fisik ya, disini itu, itu juga modelnya, jadi sistem operasi, kali Linux ini, ini jaringan ya, jaringan, sebenarnya, belum, dia masih beroperasi, jadi, kalau sudah ada, kamar, kali Linux ini, maka, sudah bisa, beroperasi ya, maka langkah yang kita lakukan, untuk membuat virus, adalah, kita klik terminal ya, jadi terminal, ini, ini jenis-jenis serangan, kalau kita mau melakukan, hacking ini, menghacking, atau, sebuah website, atau, handphone, ini, perintah-perintahnya, ada di sini ya, ada informasi, ada, ada password ya, password attack, kita, kita attack, ini perintah-perintahnya nih, karena perintah-perintah, kalau kita ingin melakukan, forensik, kita ingin melakukan forensik ya, forensik terhadap, atau autopsi, ya autopsi juga ada, perintah-perintahnya, jadi lengkap ya, di kali Linux ya, kalau ada kekurangan, bisa kita download saja, di terminal kali Linux, ini perintah-perintah kali Linux ya, untuk melakukan hacking, jadi kita klik, terminal ya, terminal ini, ini terminalnya ya, terminal kali Linux, kita, pertama, CD, desktop ya, jadi, CD desktop, kita membuat, virusnya ya, kita membuat virusnya dulu, baik, membuat virusnya, di perintah, SMF, Venom, V, Windows ya, kita ingin menyerang Windows, Windows, X64, perintahnya ini, metor-preter, metor-preter, reverse, reverse, reverse TCP ya, LHOSnya kita, kita punya, apa namanya, IP ya, IP, kita, IP LHOS, kalau kita ingin mengetahui, IPnya khususnya di kali, saya, bisa, perintahkan saja, kita buka terminal satu lagi, yaitu, if config ya, if, if config ya, nah ini kita punya, IP ya, IP ini alamat, alamat kita, IPnya untuk, kali Linux ya, sistem kali Linux, Windows berbeda ya, berbeda, jadi kalau kita masuk di, kita mengoperasikan ini, mengoperasikan kali Linux, susah dilacak ya, bukan susah dilacak, sangat sulit dilacak, di mana kita berada di lokasi, beda kalau kita mengoperasikan Windows ya, karena di kali Linux ini, kita bisa mengacak, lokasi kita, bisa ada di, Amerika, di, mana saja ya, di mana saja, sesuai dengan, perintah yang kita sampaikan nantinya ya, jadi ini IP kita ya, jadi kalau mau, di deteksi kita, saya ada di mana, tentu bisa saya acak ya, bisa saya ada acak di India, di mana saja, inilah yang dipakai, jorka ya, ataupun pakai VPN, ini akan susah, susah ditelusuri ya, kalau saya menjalankan perintah, mengajak IP, mengajak alamannya, baik, ini IP kita, pakai, selesai saja, Lhost ya, Lhost, IP, 10, 0215 ya, ini alamat, PORnya ya, karena kita ketahui, POR, POR itu, semacam saluran ya, saluran di jaringan, internet, maka, kita, ini saja, LPOR, kurang lebih ada 6 ribu ya, tapi bisa, 6 ribu, 6 ribu boleh, 6 ribu ya, bisa kita pakai 6 ribu, perintahnya, F ya, F, F, X, C, ini sedang membuat virus ini, apa ya, virusnya, pakai, krojan ya, krojan, 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 krojan 2 ya, krojan 2, tadi ada terjal 1, jadi, ini sudah jadi, virusnya ya, seseketer, SSV6, is not, include, ada perintah bahwa, SMSF6, S, 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 krojan, krojan, keter, Jalangi perintahnya Windows X64 Metabreter Reverse DCP LHOS LHOS Kali Linux kita Saya ID compact ID 10 10 2 15 ya 10 2 15 10 10 10 12 15 Telepon Kita pakai 99 F F EXE Exe selamat menikmati Elhos, oke ada Elhosnya, invalid Elhosnya Elhos, invalidnya 0 sao ya, oke selalu dicoba ya, karena jaringan selalu tidak menutupi X64 ini perintahnya jadi perintahnya Elhos ya, 0 valid Elhos kenapa tidak valid ya, pada Elhosnya kita adalah IP ya saya cek dulu IP, betul tidak Elhosnya kita IP oke sudah benar ya IP oh 0 ya, harusnya 0 ya salah ya ada perintah ini salah perintah maka ada jawaban error ya F X salah perjan ya perjan 2 saya bagi perjan 3 ya 3 X dot X saya pilih dulu sebelum dijalankan oke dot X ya ini sudah benar ini Elpol ya sampai menunggu perintahnya jaringan ya jaringan ya oh lama sekali ya padahal sudah ya ya virus trojan sudah jadi ya jadi ini virus trojanya ini trojan 3 ya kita cek ya benar tidak ada sudah ada virus trojan 3 kalau belum ya ini sudah ada virus trojan ini ini belum bisa diperasikan ibarat ini kalau dia bayi ya posisinya dia belum bisa di kasih mandi lah kalau masih bayi ya bisa dikasih mandi atau apa macam ya belum bisa dikasih mandi atau apa jadi pasti perlu di apa namanya perlu di sedikit perawatannya ataupun treatment ya jadi kita kembali tadi ini jadi virusnya sudah ada maka kita ingin kasih kembangkan supaya bisa menyusup di atau kita menggirai sebuah email di mana virus itu dia hidup ya dia hidup maka langkah yang harus dilakukan adalah klik device ya buat device yang dulu masukkan di saya cek lagi kembali perimpannya masuk ke device oh iya kita hidupkan di ini 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 saya hapus ya karena saya sudah coba sebelum materi ini kita masukkan di kita klik ya kita klik ini ya device masukkan cell folder user search setting ya ini virusnya kita matikan saja kita hapus ya ini kita klik ya kita buat kita tempatkan virus di sistem file di Windows ya Windows order nanti kita buat di mana ya bagus di dokumen ya oke kita buat di adbox rojan rojan 3 ya jadi ini nama anonya folder-nya kita simpan jadi ada folder ya folder xbox perjan 3 make permanent ya kita buatkan permanent oke jadi sudah masuk di sistem kita ya jadi sudah masuk di sistem kita kita bisa lagi sudah masuk sudah masuk oke oke jadi sudah masuk di sistem kita kita lihat dulu sudah masuk kita sudah sudah masuk kita sudah kita kita sudah dulu ya kita limitations udah masuk kita restart ya kitakah restart dulu untuk mengaktifkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masuk di Linux untuk dioperasikan, tinggal kita copy. Jadi kita matikan dulu sistem di, sebelum saya pindah ke sini, dimatikan dulu di sistem security. Security dengan cara, ini saja cukup, jadi virusnya saya, sistem antivirus sudah saya matikan. Ini bisa dideteksi, jadi memang habis itu saya masuk di control panel, masuk di security, masuk di turn on, saya klik ya. Ini sudah mati ya, ini ada perintahnya, berarti ini virus sudah bisa berpindah ya, berpindah dari virus ini ke jaringan kita, di laptop kita ya. Sudah bisa kita kirim ya, kita pindahkan, paste ya, kita paste, setelah paste. Oke, jadi setelah di paste, perintahnya apa lagi, jadi sudah. Kita cek dulu ya, di Windows, apakah virus ini bisa ada? Ya sudah ada ya, ini sudah ada virusnya nih, sudah ada progen 3 ya. Oke, kalau begitu kita. Kelihatan nggak sih saya ya, saya buka Windows ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak sih saya? Azizah. Jadi, kelihatan ya. Azizah, mana Azizah ini? Jadi, virus yang saya buat tadi ini, sudah ada ya, jadi ada, sudah di Windows ya. Saya sudah pindahkan di Windows, harus di Windows dulu, baru di Windows ya. Jadi, saya sudah buat di dokumen tadi ya, misalnya ini, ini sudah ada virusnya ya. Karena saya sudah matikan, antivirus ya. Jadi, kita masuk lagi di Linux, kita masuk lagi di Linux, kita masuk lagi di Linux ya. Jadi, sudah ada tadi, virusnya ya, di Sabrisa ulang kembali, yang trojannya sudah ada, yang trojan ini. Ini bentuknya virus trojan ya, gambarnya. Ini sudah ada juga di desktop ya. Kita coba dengan mengaktifkan kembali di Linux kita ya. Linux dengan perintah, dengan perintah MSF, ya ini perintah Metasploit ya. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Konsol ya. Pakalapinca. Konsol ya. Itu dia masih berjalan ya. Jadi, virusnya sudah ada di tadi. Ya, dia masih berjalan perintah ini. Ya, dia masih berjalan perintah ini. Jadi, memang virusnya sudah ada. Jadi, kalau saya kirimkan di WA Group, bisa juga dikirimkan. Masih berjalan ya. Ini perintah Metasploit ya. Perintah Metasploit. Memang agak lama ya. Perintah Metasploit. Ini perintah untuk mengirikkan di jaringan ya. Jadi, ini sudah aktif ya. Metasploit-nya kita. Ya, Metasploit adapter name. Digus IP parameter host eto. Jadi, ada perintah lagi ya. Kita sudah masih jaringan yaitu Use exploit. Jadi, use exploit. Metasploit ya. Ya, multi-handler ya. Benar ya. Multi-handler ya. Multi-handler ya. Metasploit ya. Metasploit is. Benar? Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk di jaringan kita. Ini sudah bisa menyerang ya. Kita Lhost-nya. Lhost-nya tadi. Lhost. Set Lhost. Tadi set Lhost-nya tadi kita di... Lhost-nya tadi Lhost. Lhost-nya tadi Lhost. Oke, di Lhost. 10.02. Ini IP kita ya. Set L4. Masih-masih-masih-man. Habis itu. Masuk di set payload ya. Set. Pilot. Set payload ya. Windows. Windows. Windows 10 ya. 11. Meter per meter ya. Meter. Meter. Reverse. Ini ke jaringan kita ya. Perintah-jaringan. Perversed TCP ya. Masuk di TCP. Oke. Semoga bisa ujarannya. Jadi Windows kita run. Ini sudah bisa masuk di jaringan. Kita coba klik ya. Coba klik. Kita kirim dulu virus kita di desktop. Mana virusnya tadi. Yang saya buat. Dimana ya virusnya. Oh ya. Ini virus terojen ya. Sudah hidup ini. Ini ukurannya 7 KB ya. Saya kirim di desktop. Kirim di desktop. Oke. Sudah masuk. Ya. Ya. Ya oke. Baik. Saya sudah kirim di desktop. Kita masuk di. Gimana kiriminnya sih saya. Kita masuk di. Oke. Di sini dulu ya. Asisa kelihatan ini ya. Kelihatan. Mana virus tadi saya kirim ya. Oh ini terojen 3 ya. Apakah saya bisa dulu kembali. Perintahnya. Oke. Oke. Saya klik ya. Jadi ini sudah bisa kita masukkan di. Oh ini 10 ya. Oke. Oke. Jadi. Jadi. Ini cara membuat virusnya ya. Jadi sambil berjalan. Saya mengirimkan di email saya. Virusnya. Jadi begitu cara membuat virus. Itu. Kenali bentuknya ini ya. Bentuknya virus ini yang. Namanya Turojan. Itu. Dia bentuknya ini. Ya. Jadi. Ini bentuknya ya. Dia ada. Apa namanya. Ada. Gambarnya ya. Jadi dia ada 4 titik ya. 4 titik. Kalau saya aktifkan virus ini. Saya aktifkan antivirus saya. Maka dia setelah otomatis dia. Hilang ya. Khusus di. Windows ya. Tapi ini tidak hilang ya. Ini tidak hilang. Terus di Windows. Dia akan hilang. Saya aktifkan dulu. Antivirusnya. Dengan cara. Jadi secara otomatis dia. Oke. Setelah itu. Kita masuk di control. Control panel. Di security. Masuk di. Windows firewall. Aktifkan di program. Benar tidak? Masih. Ada di Windows ya. Jadi. Ini ada perintah. Sama malware ya. Windows defender is removed. Jadi. Ketika kita aktifkan dia. Antivirus kita akan mencegah ya. Mencegah. Terhadap. Itu memang harus. Sistem security kita. Di jaringan. Maksud itu. Harus benar-benar diperiksa. Diperiksa. Sus di jaringan. Antivirus itu sendiri. Demikian yang saya sajikan. Nanti kita. Saya serahkan. Saya serahkan kepada. Ya baik Pak. Oke. Silahkan. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk materi yang sudah disampaikan. Dan. Sudah ada juga. Profitnya. Baik Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya. Kita ke sesi tanya jawab. Jadi. Untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mengenai dengan. Materi yang sudah disampaikan. Atau tutorial yang sudah dipaparkan. Oleh Pak Kurniawan. Mengenai dengan. Virus Trojan. Yang baru saja dipraktikan oleh Pak Kurniawan. Silahkan. Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan. Ya silahkan. Ada ya. Alpin. Alpin mungkin. Aman ya. Jadi itu dia. Model virus ya. Virus Trojan-nya. Kenali. Jadi. Teman-teman. Kalau begitu dia punya muka. Ada segi empat itu. Kayak. Itu mukanya itu. Mukanya virus Trojan. Jadi. Bisa saja saya. Saya buatkan. Nama lain. Seperti. Alamat. Apa nomor. Fin saya. Padahal itu virus. Jadi. Saya masukkan di grup. Kindle. Ada yang klik ya. Karena sudah saya hidupkan. Maka. Handphone atau laptop. Itu. Akan. Mengalami rusak ya. Rusak. Itu. Itu dia punya wajah. Kan virus itu ada wajah. Masih-masih. Maka. Kalau untuk. Virus Trojan. demikian. Baik. Silahkan Bapak-Ibu sekalian. Ada. Mungkin. Tidak ada ya. Mungkin tidak ada ya. Tidak. Tidak ada. Tadi. Bapak-Ibu sekalian. Silahkan. Mungkin ada yang ingin. Disusikan dengan Pak Kurniawan. Karena tadi. Sudah disampaikan. Materi-materinya. Dan dilanjutkan dengan tutorialnya. Atau praktiknya. Mengenai dengan. Virus Trojan. Tadi sudah disampaikan. Mengenai dengan dasar hukumnya. Ada jenis-jenis Trojan. Ada security dari Trojan. Ada simulasi pembuatan Trojan. Tadi. Praktiknya. Dan yang terakhir tadi. Hacking Trojan. Gimana Bapak-Ibu sekalian? Ada. Ya. Baik Pak. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak. Mengenai dengan. Materi malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan. Bisa membantu Bapak-Ibu sekalian. Yang bergabung di materi hari ini. Ya jadi Bapak-Ibu sekalian. Kami sampaikan kembali. Bahwa materi malam ini. Yang disampaikan oleh Pak Kurniawan. Adalah materi terakhir. Priority 22. Untuk priority 23. Materinya sementara disusun. Jadi kami infokan di grup kembali. Ketika priority 23. Telah dibuka. Jadi ada mungkin Pak. Yang ingin disampaikan Pak terakhir. Pertama. Tadi. Setelah satu jenis terus Trojan. Dia punya muka ya. Jadi kenalnya mukanya dulu. Sebelum kita klik-klik ya. Kiri kanan. Jadi mukanya itu bisa diubah. Tapi namanya bisa diubah. Jadi kita tidak langsung klik-klik ya. Dapat WA. Dapat email. Kita tidak. Apa namanya. Langsung. Indis ya. Tekan ya. Karena itu bisa mencari paspor kita. Informasi yang ada di. Handphone kita. Atau di elektron kita. Di jaringan kita. Yang kedua itu. Termasuk jenis Trojan. Yang paling. Yang paling. Rendah ya. Artinya masih bisa dideteksi oleh antivirus. Nanti. Karena ada. Makanya saya membuka kelas. Kelas offline ya. Kelas offline. Terutama cyber security. Itu penting ya. Tapi pelan-pelan saya akan perkenalkan. Mulai dari awal. Penting bagi auditor ya. Untuk mengetahui jaringan. Karena kedepan ini mungkin. Mesin yang bergerak ya. Mesinnya yang bergerak. Jadi kita juga mengikuti perkembangan teknologi ya. Tapi ini mudah sekali. Kita akan membuat kemateri yang. Bisa dipraktekan ya. Jadi saya akan share materinya. Tinggal. Bapak Ibu yang di Zoom ini bisa praktekan ya. Yang mengikuti tahapan-tahapan yang. Saya sajikan tadi. Itu saja. Yang bisa saya. Sampaikan. Ada pun materi nantinya ya. Kita akan disusun lagi kemudian. Dengan materi yang update ya. Sangat terkini ya. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Di Zoom ini. Kita insya Allah bersuah di prole nomor 3. Ya baik Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak kami ucapkan untuk Pak Kurniawan. Karena telah menempatkan waktunya untuk membawakan materi malam ini. Dan begitu pun dengan materi-materi sebelumnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sertifikat dan rekod materi Bapak Ibu. Nanti akan kami infokan ketika sudah dapat di-download di website. Jadi akan kami infokan di grup. Dan ya. Jadi seperti itu. Begitupun juga dengan priode 2023. Jika sudah dibuka akan kami infokan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di priode 2022 ini. Semoga kita semua bisa bertemu kembali. Bergabung kembali di webinar selanjutnya. Yaitu priode 2023. Dengan materi yang lebih update lagi. Lebih baik lagi dan narasumber yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pelaksanaan POD 22. webinar POD 22. Akhir kata kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.